Hai Welcome back to RahmanCyber.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Elite Pro Nah jadi disini kita akan mencoba webcam Nah ini ada webcam dari JETA Sebenarnya ya nggak masalah sih saya beli Ini kan milik kalian sendiri kan Jadi ini sudah HD 1080p Ini malah duluan ini ketimbang Chromebooknya Jadi ini saya pasang sebenarnya di komputer Kalau misalnya kalian lihat di video-video sebelumnya Ini sudah ada terpampang di komputer ya Sekarang kita akan coba untuk webcam ini Kita pasangkan ke Chromebook Dan disini dengan pencahayaan yang lumayan bagus ya teman-teman Karena ini ada kelemahan di cahaya Jadi sebenarnya untuk webcam-wabcam murah itu Kalau misalnya dia mendapatkan cahaya yang bagus ya kualitasnya tip bagus gitu ya Ya walaupun tidak bisa mengalahkan yang lebih mahal ya Ada harga, ada rupa Tetapi tetap aja kita bisa gunakan dengan teknik tadi ya Cahayanya diperbaiki Maka kualitasnya akan meningkat Nah kita akan langsung aja coba Bang ini kok gak ada dusnya ya Oke jadi sebenarnya isi paket dari penjualannya cuma ada dusnya aja Jadi dulu sempat aku buat video sebenarnya Nah tetapi malah gak tau udah kemana ya Tak rekam udah tak rekam Padahal tapi malah kemana itu ya Jadi tak cari-cari gak ada ya gitu kan Oke ini disini kalau kalian lihat Ini sebenarnya sederhana banget untuk webcam-nya kayak gini teman-teman Dan ini bisa klik kayak gini Dan enaknya gini Dan ini Ya Ya bisa merotasi sampai kayak gini ya Jadi kayak di film opening-nya Pixar gitu ya Cuk 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 Dan disini ada tempat buat tripod teman-teman ya Ya ini bisa ditaruh ke tripod nih Kayak gini nih enak kan Oke jadi ini bisa ditaruh di tripod Oke sekarang kita akan langsung saja coba karena ini memang sebenarnya ini simple kita hanya mencoba webcam aja disini Dan nanti ketika kita pasang ini diharapkan memang ini jadi dua kamera Wow jadi kalau misalnya kalian main zoom atau Google Meet gitu kan kalian bisa langsung switch gitu kan keren banget Kita akan langsung aja disini kita tempatkan di sekitaran sini aja dan itu ada objeknya disitu Kalian lihat itu disitu ada ini dia kita pasang di sini dan kita arahkan ini ke situ Oke seperti ini ya Jadi kita agak beginikan aja oke sip nah sudah oke dan sekarang saatnya kita hubungkan ini ke Chromebook Kita hubungkan ke port ini ya karena ini dia pakainya USB jadi tidak Type-C ya dan ini juga USB-nya USB 2 bro Kalian lihat ini ya jadi bukan USB 3 cuman ini ditaruh di USB 3 juga gak masalah dimanapun ya seperti ini Oke dan ini sudah kita tancapkan disini oh tidak ada notifikasi device sudah nancep ya Nah tetapi ketika kalian lihat disini ini sudah nyala bro oke ini sudah nyala artinya Ini dia sudah bisa terhubung dayanya ya dayanya kita akan cek untuk videonya oke Langsung aja kita akan cek disini oke pertama kita akan cek dulu lewat zoom Jadi disini sudah aku install zoom ya bro jadi tinggal kita play aja disini zoomnya set Oke sudah dan ini saya tutup dulu ya Ini kalian lihat disini kita start with video oke sip ini tutup harusnya dia itu dia di si zoom ini dia langsung cari nih Nah betul kan jadi ketika ini saya tutup maka Zizum ini dia akan mencari kamera yang aktif oke Jadi dia langsung beralih ke kamera yang ada disini nih jadi ke si giant nih ya ini dia ya Wow keren kan bro jadi seperti itu oke jadi disini tuh ada dua nih kalian lihat nih disini ada front dan UVC kamera Jadi kalian bisa switch dengan gampangnya oke seperti itu dan ini sudah berhasil Nah lalu bagaimana dengan kalau misalnya kita switch Sebentar Kita akan coba tutupin kayak gini ya bro jadi disini akan aku switch ke front Set ini kalian lihat ini adalah gambar tangan artinya dia bisa di switch dengan gampang sekali Wah keren ya keren banget ya disini masih ada sisa satu nih berarti ya type C nya masih ada satu nih Apakah ini bisa tiga webcam kalau biasanya sih kalau satu laptop itu dia hanya bisa satu ya tetapi kita nggak tahu kalau misalnya ini masih bisa karena disini hanya punya satu webcam aja jadi nggak bisa coba yang lain gitu kan tapi yang jelas disini kita bisa dual kamera ya teman-teman ya oke ini untuk besum ya lalu bagaimana dengan Google Meet itu kan oke kita akan end meeting Oke kita akan coba di Google Meet harusnya bisa ya satu aja bisa apalagi yang lainnya ini dia Google Meet nah jadi enaknya sih Google Meet ini dia karena ini memang device bawaannya dari Google juga ya jadi disini itu dia malah udah ada filter juga di Google Meet ini menarik banget ketika kita coba new meeting start new meeting ya start instameeting nah seperti ini itu ya jadi ini dia jadi enaknya sih Google Meet ini dia itu ada filter terus ada bisa ngilangin background itu kayak kayak zoom yang ada di PC Windows seperti itu oke ya seperti ini teman-teman jadi dia ada virtual background nah ini dia tuh ya ini dia jadi seperti ini padahal di belakang saya itu nggak ada green screen tetapi dia bisa kita nah sekarang ini kan dia pakai kamera depannya kita akan ganti ke kamera belakang atau kamera yang ini tadi ya webcam eh kamera webcam disini kita posisikan kayak sudah langsung kita akan ganti nih kita akan ganti oh iya nggak ada shortcutnya bro jadi disini kita harus pergi ke sini ke option ini langsung ke setting nah lalu kita pilih ke bagian video oke seperti ini di video ini dia ada front camera dan UVC nah kita bisa ganti langsung ke UVC oke dan ini kita juga bisa adjust video lighting jadi kalau misalnya pas itu ya pas backgroundnya itu terlalu terang gitu kan kita bisa pakai ini adjust video lighting oke sudah kita akan close disini kalian bisa lihat itu dia sih ini bergerak wah disini tapi ini padahal green screen ya bro cekian dia mendekat mendekati kamera bro wow mendekati kamera Wow Error Screen capture nya error Oke don't worry Tapi kita sudah Setidaknya kita bisa lihat ya gambarannya Ini bisa kita gunakan ya teman-teman ya Di zoom tadi sudah kita coba Di google image sudah coba Dan sekarang kita akan pakai di aplikasi kamera bawaan Oke Oke langsung aja disini Kita langsung beralih ke Kita langsung menuju ke Ini yang ketiga kamera Jadi disini itu sudah ada bawaan kamera ya Di Chromebook ini Kalian bisa lihat nih Disini kita bisa langsung lihat Oke Ini secara default Dia akan mengambil kamera depan Oke Kamera depan bro Ini kalian lihat nih Wow Nih Oke seperti ini Dan disini itu sebenarnya kameranya itu bagus teman-teman ya Kameranya itu sudah bagus Lumayan lah bro Karena ini sudah 720p ya Untuk bawaannya Dan ini saya lihat juga ketika Kita mendapatkan pencahayaan yang bagus gitu ya Kualitasnya juga bagus gitu ya Seperti itu dan bagaimana caranya kita langsung mengatur ke kamera yang ada disini Ini Kita langsung mencoba kamera belakang Nah jadi untuk mengganti bro Untuk mengganti dari kamera depan ke belakang Kalau pakai kamera ini Kita bisa tekan ini Jadi gampang banget Tinggal sekali tekan tombol Set Dan dia sudah beralih bro Nah sekarang nih kalian lihat Dia sudah beralih nih Tuh Dan ini bisa bro Kita bisa ganti juga untuk resolusinya Misalnya disini kita ganti kamera resolusinya Jadi Oh ini sudah paling besar bro ini Ini sudah paling besar ya HD 720p Jadi ini menyesuaikan kemampuan dari webcamnya ya Jadi ini maksimal 720p Ya berarti 720p Udah Seperti itu Gitu Jadi bisa Dan ini saya sudah mencoba alat yang murah teman-teman ya Dan diharapkan apa Diharapkan webcam-webcam yang harganya lebih mahal dari ini Oke Lebih mahal dari ini Itu bisa bro Jadi Seperti itu Karena Harusnya semakin tinggi hardware itu Kompatibilitasnya semakin bisa ya Seperti itu Jadi disini saya sudah pakai standar ya Paling rendah ya Ini yang rendah teman-teman ya Ini rendah aja bisa Apalagi yang harganya jauh lebih tinggi dari ini gitu kan Jadi kira-kira seperti itu untuk video kali ini bro Untuk video kali ini Bagaimana caranya kita dual camera di Chromebook Enak kok kalau kayak gini ya Kalau kayak gini enak Kenapa? Karena kita bisa Dapetin Ruangan ini ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya kita pakai Kamera depan itu hanya Ini udah Udah penuh Dengan wajah kita gitu kan Nah tapi kalau kita pakai Webcam eksternal kayak gini Kita bisa menyesuaikan Bahkan kita juga bisa pakai Tripod Nih Dan kita bisa gerak-gerakin juga Kayak gini nih Wah Tuh kan Menarik kan Kita bisa gerak-gerakin juga Kayak gini Jadi Kalau misalnya kalian ngezoom Atau kalian ngegoogle meet Kan keren Bisa digerak-gerakin gini kan Atau bisa stay Dan ini Kita bisa dapat headroom Yang lebih Luas gitu ya Jadi gak terkesan penuh Kira-kira seperti itu Untuk pembahasan kali ini Semoga bermanfaat buat Teman-teman semuanya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa